Sistem Ekonomi Pancasila Sistem Ekonomi Pancasila adalah satu kesatuan sistem penyelenggaraan ekonomi yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma atau payung berpikir dalam mengonsepkan realitas masyarakat Indonesia, hubungan negara dengan warga negaranya, sehingga tersusun sistem ekonomi yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, landasan konstitusional penyelenggaraan sistem ekonomi Pancasila dalam pasal 33 UUD NRI tahun 1945 yang menentukan 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Pokok-pok pikiran sistem ekonomi Pancasila berdasarkan ketentuan pasal 33 UUD NRI tahun 1945 1. Negara menguasai lapangan perekonomian dan hajat hidup orang banyak 2. Produksi, pengangkutan, dan distribusi bahan penting diselenggarakan dan dikuasai oleh negara 3. Penyelenggaraan ekonomi dilaksanakan oleh negara 4. Penyelenggaraan ekonomi dilaksanakan dengan berorientasi pada keadilan dan pemenuhan hak-hak sosial rakyat 5. Penyelenggaraan ekonomi harus senantiasa diselaraskan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat 6. Negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dalam kompetisi global 7. Usaha untuk memenuhi keperluan sendiri dalam bidang bahan kebutuhan pokok yang penting untuk kehidupan sehari-hari harus menjadi tujuan dari kebijakan dan seluruh kegiatan produksi 8. Negara wajib memperluas gerakan dan semangat berkooperasi dalam penyelenggaraan ekonomi 9. Negara wajib memberdayakan dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi kooperasi dan UMKM 10. Segala kegiatan produksi, baik yang diusahakan oleh negara, melalui BUMN, BUMD, Kooperasi, UMKM, maupun swasta harus diwujudkan pada pengabdian terhadap kepentingan rakyat 11. Negara wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tumbuhnya kemitraan antara kooperasi dan UMKM di satu pihak 12. Negara memelopori upaya sinergitas antara pemberdayaan UMKM dengan pengembangan kooperasi 13. Pihak swasta diberikan kedudukan yang layak dalam berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 14. Segala kegiatan pertanian dan perindustrian ditujukan untuk mencapai tingkat ekspor Indonesia 15. Segala kegiatan impor ditujukan pada barang yang dapat menambah produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap 15. Terima kasih telah menonton!